halo halo teman-teman berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial ya yakni tentang membuat sheetmap pada website WordPress teman-teman jadi di sheetmap ini bisa membuat website teman-teman ini akan terindex secara otomatis itu oke karena disini saya melanjutkan tutorial sebelumnya maka disini saya masih menggunakan CMS WordPress ya Oke berikut untuk tutorialnya seperti biasa kita arahkan atau masuk ke dalam transport WordPress ya teman-teman dulu saya masih menggunakan website yang kemarin saya undangkan untuk sampel eh masuk ke halaman WordPressnya dulu Oke disini saya sudah masuk ke halaman transport dari WordPressnya yang berikutnya adalah teman-teman harus menginstal plugin dimana plugin ini saya gunakan sebagai seo help saya sebagai pembantu seo saya untuk website yang saya gunakan ini saya menggunakan plugin yang bernama rankmat gitu ini plugin yang saya rekomendasikan banget sih untuk teman-teman pakai di websitenya gitu karena fleksibel banget dan enak banget gitu orang mat kita searching aja di kursor ini ya ketikkan saja rank kemudian net ketikkan rank sih seperti ini nanti akan muncul plugin bernama rankmat ini kalau belum teman-teman install silahkan teman-teman install terlebih dahulu disini saya sudah menginstal tapi saya update dulu aja kita tunggu sampai proses update-nya selesai ya Oke disini update sudah selesai berikutnya adalah kita bisa masuk ke si plugin rankmat ini gitu teman-teman arahkan ke plugin ini kalau belum ada disini teman-teman dan setelah install teman-teman klik aktifasi dulu ya kemudian masuk ke rankmat ini setelah itu teman-teman masuk ke sit-map setting sit-map setting kemudian disini teman-teman bisa klik pada image setting dan juga ping search engine ini wajib teman-teman centang ya sini kalau teman-teman belum muncul menu sit-up setting teman-teman masuk ke general setting dunia kalau enggak teman-teman masuk dashboard rankmatnya seperti ini teman-teman scroll ke bagian bawah dan teman-teman cari sit-map nah ini ini teman-teman wajib centang ya kalau teman-teman cip aktifkan dan ini masuk teman-teman masuk ke dashboard kemudian pilih bagian sit-map kemudian diaktifkan jika sudah teman-teman klik setting seperti ini nah sini link per sit-mapnya bisa teman-teman setting sampai seribu tidak bisa sampai seperti ini untuk timat sit-mapnya centang ingenting fitur image centang juga kemudian ping search engine ini wajib diaktifkan ya teman-teman jadi agar si rankmat ini melakukan ping ke search engine seperti Google dan lainnya kemudian teman-teman klik self-change ya tadi self-change ini sit-map sudah aktif sudah teman-teman tambahkan berikutnya adalah teman-teman harus mendaftarkan sit-map ini ke dalam Google search konsolnya ini ada link sit-mapnya di atas ini ya teman-teman copy dulu kemudian teman-teman masuk ke search engine atau search gsc-nya Google search search konsolnya Oke untuk masuk ke Google search konsolnya di sini teman-teman menggunakan atau ke akses beser konsol eh konsol kemudian masuk klik sini klik mulai sekarang untuk tutorial lengkap mendaftarkan Google search konsolnya ada di video saya yang sebelumnya nah disini teman-teman masuk ke alam tulisan peta situs atau dalam bahasa Inggris namanya sit-map disini teman-teman pas tekan halaman yang tadi ditulis teman-teman hapus langsung ke bagian sit-map index.xml seperti ini kemudian teman-teman klik kirim tunggu prosesnya nah jika sudah klik Oke dari statusnya dia akan oke seperti ini sukses jadi ketika teman-teman membuat sebuah post baru ya sebuah postingan baru dia akan muncul otomatis deposit not external disini cuma disini saya belum menggunakan sit-map hanya hello world makanya muncul hello world jadi secara otomatis ketika kita masuk ke atau ketika ketika kita membuat postingan sebaru itu akan masuk ke masuk ke bagian sit-map sini dan kemudian si Google itu akan meng-screping atau bahasanya itu meng-mengrayapi sit-map index ini gitu jadi ketika dia menambahkan url atau postingan baru disini dia akan masuk ke sini dan si Google akan meng-screping di bagian sini nah kita bisa cek di post sit-map xml nah disini ada dua url yang ditemukan ya kita kita bisa melihatnya kita klik aja buka peta status dan dia akan muncul dua tadi yang ini sama ya jadi nanti secara otomatis ketika kita membuat sebuah postingan baru maka dia itu akan terdeteksi atau dia akan itu akan ter-screping secara otomatis di Google Search Console ini begitu eh teman-teman mungkin ada jika ada yang ditanyakan setelah mengenai peta situs ini atau sit-map ini bisa teman-teman tanyakan di Google di komentar-komentar ya nanti saya balik jawab sebisa saya gitu Oke itu saja tutorial seingat ini ya semoga bisa bermanfaat dan sampai juga di video-video saya yang lainnya Terima kasih